Tuju atau tidak, kisah lahir. Ya, yang paling dipentingkan justru adalah bagaimana memaksimalkan fungsi KUA sebagaimana dia sudah dijelaskan. Sekarang ini bahwa ada yang disebut darurat penghulu. Dari 16 ribu lebih penghulu yang diperlukan di Indonesia, baru ada 9 ribu. Jadi, belum lagi tentang status daripada kantor KUA. Yang dimiliki oleh Kementerian Agama hanya 52 persen. Selebihnya malah ada wakaf dan lain sebagainya. Jadi karenanya, jangan kemudian KUA malah menjadi kontroversi. Ketika kemudian sumber daya manusia juga tidak memadai, kemudian juga sumber daya perkantoran tidak memadai. Jadi sangat baik kalau Gus Men memaksimalkan peran KUA sebagaimana yang sudah ada dalam peraturan Menteri Agama terkait KUA dan kemudian mengembangkan kerukunan masyarakat beragama itu melalui penghormatan. Artinya jangan membuat yang baru, yang ada saja belum beres gitu? Yang ada perlu diperbaiki dan toleransi terus kita maksimalkan. Oke Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.